Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disyarka langsung dari studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai deteksi dini dan pencegahan kanker usus besar bersama dengan David Wijaya MD beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam ahli gastroenterologi dan geriatri dan juga dokter Aliando Hasaragi SPPDK GEH Finasim beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi dari Bogor Senior Hospital dan dokter-dokter kita lanjutkan kembali ya sebelum ke closing statement karena waktunya terbatas ini satu pertanyaan kali ini dokter Aliando yang jawab ya ini pertanyaan dari yang pertama tadi kali ya yang detoksifikasi ditambahin dulu deh boleh ya sedikit ya mungkin kita tidak menganjurkan untuk detoksifikasi atau kolon awam bilangnya kolon cleansing lah ya nah itu karena kenapa? karena itu akan menghilangkan juga bakteri yang baik diperlukan untuk proses defikasi jadi dalam proses defikasi itu kita perlu juga ada namanya bakteri makanya beberapa kasus kalau pasien dengan seperti tadi mbak tadi ya kita suka tambahkan probiotik atau enzim pencernaan untuk menghilangkan kembungnya dan mengharapkan dengan bakteri yang stabil dia proses defikasinya akan lebih lancar oh jadi mbak Marina tadi ya apa probiotik tadi ya probiotik ya yang dijual bebas probiotik kan ada banyak ya adalah tapi ya lebih banyak konsultasi ke dokter karena banyak probiotik yang ada di pasar tapi mungkin ada beberapa yang memang bermanfaat untuk masalah konsultasi nah ini satu pertanyaan lagi ya doknya jawab singkat juga ya dok ya ini pertanyaan dari Patrick 24 tahun pangkalan kerinci riau gini dok saya pernah berobat ke dokter dan diponis IBS gitu ya BAB saya maaf tidak teratur kadang 2 kali sehari kadang 3 kali kadang keluar sedikit dan kadang disertai darah dalam fesis perut kembung dan nyeri di dalam anus pertanyaan saya apakah memang betul gejala tersebut adalah IBS atau IBD atau kanker usus atau gejala lain dokter oke mungkin tanggapan singkat aja seperti apa dokter untuk Patrick dari pangkalan kerinci riau wow oke silahkan dokter ya terima kasih mungkin pertanyaannya itu apakah memang dengan kasus seperti ini apakah ini IBS, IBD atau kanker usus besar ya saya melihatnya ini Pak Patrick ada bongar besar berdarah bongar besar berdarah ya tetap kita harus investigasi atau kita cari apa penyebabnya ya mungkin sarannya kalau Pak Patrick di pangkalan kerinci apabila ada fasilitas endoskopi disarankan untuk kolonoskopi gitu loh karena biasanya kita akan diagnosi IBS setelah kita mau menginvestigasi tidak ada masalah seperti adanya tumor adanya infeksi diusus ya baru kita bisa mendiagnosa ini pasien adalah IBS tapi kalau ada perdaraan dan ini merupakan alarm sign untuk dilakukan tindakan kolonoskopi mungkin harus kita cari dulu penyebab perdaraan ini apabila semua normal baru kita bisa mendiagnosi ini curiga karena IBS baik itu kurang lebih saran dari dokter Liando untuk Pak Patrick gitu ya tadi di pangkalan kerinci yang penting adalah tadi dipastikan dulu gitu ya IBS, IBD atau kanker usus besar dengan tadi kolonoskopi ini ya mungkin cari di fasilitas terdekat gitu ya oke yang terpenuhi dan juga ada ahlinya tentunya ya baik dokter karena sayang sekali waktunya terbatas nih jadi aku langsung aja deh to the point ya maksudnya ya seputar closing statementnya mengenai kanker usus besar ya dan khususnya tadi deteksi bininya ya mungkin dokter David dulu kali ya sekarang ya tentang closing statementnya kesimpulannya apa yang bisa dokter David sampaikan kepada kita semua nanti baru dokter selanjutnya ya oke silahkan dokter David dulu kanker usus besar adalah masalah yang mengancam kita dan kadang-kadang dapat terjadi tanpa kita rasakan ada berbagai metode untuk pemeriksaan dari yang sederhana sampai yang kompleks yang penting dilakukan pemeriksaan apapun caranya itu lebih baik daripada tidak melakukan deteksi dini mungkin begitu oke kalau dokter Alione sendiri mungkin apa yang ditambahkan ya mungkin menyambung pernyataan dokter David ya mungkin pemeriksaan yang standar ya yang mungkin yang nyaman dan tidak invasif mungkin tadi pemeriksaan adanya darah samar di PSS ya nah apabila memang itu sudah positif ditemukan ya saya rasa kolonoskopi suatu prosedur yang nyaman aman dan mungkin ya di tangan seorang ahli saya rasa itu bisa kita lakukan ya yang penting dengan fasilitas yang lengkap di rumah sakit yang lengkap jadi masyarakat tidak perlu takut nih kolonoskopi mungkin banyak beredar apa info-info tadi ya rumor apa-apa lah kolonoskopi itu tidak nyaman apalagi tadi dokter David bilang persiapannya mungkin pencaharnya tidak nyaman saya rasa semua kalau dengan persiapan yang bagus kolonoskopi itu aman dan bisa dilakukan untuk semua masyarakat oke baik dokter Liando dan juga dokter David terima kasih telah berbagi ilmunya disini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa meningkatkan tadi ya awareness kita semua khususnya orang-orang tentang oh jangan takut kolonoskopi bahkan tadi yang banyak yang beredar apa ya mitos-mitos ini itu sebenarnya itu enggak ya yang penting adalah tadi kalau di tangan ahlinya terus juga fasilitasnya memang sudah lengkap meyakinkan nanti mudah-mudahan juga kalau persiapannya lancar hasilnya juga nanti akan baik ya semakin cepat terdeteksi akan semakin bagus juga hasil dan terapinya juga begitu ya dok ya baik terima kasih sekali lagi telah berbagi ilmunya disini sukses selalu untuk dokter ya dan pemirsa terima kasih juga Anda telah ikuti program ini jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat saya Rini Ayu Ningtyas beserta Surukriam Tugas mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati